Intro 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 selamat menikmati Ini tadi abis ngerayain oleh taunya anak kaya Kak Sandi, Taufka, terus sama kita ada meeting ya, meeting project lah tetap kerja Artinya saya kan selalu serius ya dalam hal segala hal, jadi kebetulan kan kita ada pekerjaan, kita serius fokus Dan kebetulan kan waktu saya ini hari Sabtu, so itu juga waktu dengan anak saya kan jadi ya ini semua ya tanpa kebetulan juga Ya maksudnya ini juga kebetulan gitu kan, kebetulan saya dengan anak saya juga, kebetulan juga anak saya yang laluan tahun Terus juga ibaratnya kan waktu kita benar-benar padat, so kita kalau bisa ya bertemu meeting-meeting sekalian Urusan-urusan yang lain, ya mengalir begitu aja, jadi kan ketemu sama anak-anak, ya paling enggak kan dia bisa ketemu, kenal gitu kan Jadi everything is by progress gitu kan, step by step gitu Baik-baik aja, baik-baik aja gitu kan, karena kan disini kan dalam hal, apa sih namanya, kayak santai gitu kan Kebetulan kan jika lagi fokus pada anak-anak ya, pada nafkah tadi ya, jadi mereka menerima gitu Kan ini juga dalam momentum, eh momennya dia pada anak gitu kan, kita lagi fokus, bisa memberikan quality time, memberikan kehadiran kita untuk anak, untuk anak saya ya Jadi, terus juga kan nambah ibaratnya kan nambah saudara baru ibaratnya kan buat Lashya sama Tafkah Jadi kan Lashya kan juga kan dia anak pertama, dia kan juga pengen, dia kan butuh ibaratnya kaya seperti kakak dia kan pernah cerita sama aku Jadi kan ibaratnya nih, sekarang ada kakaknya nih, iya kan, bisa memberikan dukungan, support, kebetulan kan minatnya Lashya kan lagi di dunia, seperti aku kan di dunia internet juga Mau jadi aktris katanya kan, untuk shooting, ya kebetulan kan dia juga mempunyai pengalaman, experience seperti itu, ya jadi ngobrol-ngobrol aja tadi Tadi juga bisnis ngobrol mengenai skenario tadi ya Jadi, dia memberikan aku sebuah, apa namanya, edukasi lah kepada anak-anak aku, jadi memberikan, oh ini begini lho, gini-gini, akhirnya dia belajar gitu Engga sih, aku feng-feng-feng aja karena anak-anak aku juga welcome, anaknya baik juga Mereka wise juga ya mungkin karena sorry to say ya, maksudnya perjalanan hidup mereka juga yang keluarganya beropan home juga gitu, jadi mereka kayaknya feng-feng aja ketemu sosok yang baru gitu Terus, Tavka sama Lashya ya, Lashya juga baik sama aku, terus tadi aku juga sempat nawarin dia untuk main film gitu, karena aku sama Kak Sandi mau menjadi, apa ya Ya, kita memproduksi film sendiri dan kebenarnya kita produsernya, jadi siapapun bisa kita ajakan kebenaran Yang sesuai dengan porsi dan sesuai dengan karakter Untuk film pertama sih belum bisa, tapi film kedua itu kita akan buatin karakternya Lashya gitu sih Sebagai bentuk support aku sama Kak Sandi sama anak-anaknya juga lah Ya, sangat, maksudnya saya juga kan kontek-kontek ke Tesla juga, saya tanya di sini mau diput sama anak-anak aplikasi jam jam 2 Ya udah gitu, artinya juga kita saling menghargai lah waktu, saling menghargai satu sama lain dan saling support juga kepada ibunya anak-anak Jadi ya, saya juga kan berharap dia juga bisa sukses, kebetulan juga lagi syuting-syuting juga kan, saya senang lah gitu lah Akhirnya kan bisa jadi berlampak positif juga ke anak-anak kan Dan akhirnya kan juga yang Lashya kan juga, ya ingin lah, ingin seperti kita gitu kan Di dunia entertainment, sebagai aktis atau aktris ya, uang kan si Tessanya juga main sinetron sekarang kan, berarti kan acting gitu kan Aku juga nge-bisiki dari sinetron juga gitu, acting dan Tadi aku sedikit nyanyi-nyanyi di depan mereka supaya mereka bisa lebih mengembangkan Apa ngetahuan ini, wawasan ini dia gitu Bahwa, ini loh orang tua kalian ini ya multi-talenta gitu loh Artinya, kamu juga bisa multi-talenta gitu Ibaratnya kan 50% gitu kan, 50% bakat orang tua itu pasti akan lempel ke anak gitu loh Tinggal bebek ngomong-ngomongnya dikembangin lagi gitu, karena mimpinya udah 50% Tinggal bebeknya dengan tergantung dia gitu, mengasahnya nanti Dan itu sebagai orang tua yang pasti akan memfasilitasikan gitu kan, bakat dan minat anak Seperti itu sih Ya maksudnya, ya Ya kalau misalnya gak ada masalah ya Maksudnya kalau misalnya Kak Tessa juga membuka komunikasi baik untuk aku gitu Aku sih welcome-welcome aja, tapi kan semuanya butuh proses, butuh pembuktian gitu kan Mungkin karena Kak Tessa juga ada traumatik sendiri dan aku sebagai perempuan pun menyadari hal itu Karena aku pun sebagai perempuan ya, wanita tuh pasti ada rasa sakit, rasa sedih Tapi mudah-mudahan dengan seiringnya jalannya waktu, semuanya bisa berkomunikasi dengan baik, everybody happy lah gitu sih Iya Seperti itu Kan Kak Tessa untuk berkomunikasi sama aku gitu kan Iya Bisa baik hubungannya dengan kamu, semua itu kan butuh proses gitu Mudah-mudahan Tuhan membuka hatinya Kak Tessa gitu, bisa welcome sama aku, sama kamu bisa komunikasi lebih baik Tapi semuanya perlu pembuktian sih bahwa kamu udah bener-bener berubah menjadi sosok ayah yang baik gitu loh Menjadi pendamping yang baik gitu kan, semua akan terlihat dengan seiringnya jalan, seiring waktu berjalan gitu Jadi semuanya dibawah santai aja gitu, pasti Tuhan juga akan membukakan semuanya sih Asalkan kamu dari hati kamu juga bersungguh-sungguh, tulus, aku pun seperti itu, pasti kan Kak Tessa akan melihat Tau apa-apa tulus ya? Tau, tanyainya sama-sama kalian Oh, kita nggak tulus